Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Gea Geo Channel Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Baik pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya menambahkan IP CCTV SVs ke DVR ataupun NVR Hilux Jadi bagaimana caranya? Bagi kalian yang penasaran silahkan simak video ini sampai selesai Baik sebelum lanjut ke tutorialnya Saya cocokkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini Dan cocokkan terima kasih banyak juga bagi kalian yang sudah mau menonton video ini Bagi kalian yang baru tahu channel ini mungkin baru pertama kalinya Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Baik tidak usah lama-lama kita langsung saja mulai tutorialnya Di sini kita klik menu Jadi kita klik menu Nah pada tampilan seperti ini kita pilih ke konfigurasi ya Nah jadi seperti ini Konfigurasi Lalu kita pilih ke kamera Oke pada menu ini kalian bisa rubah terlebih dahulu dari analog ke IP ya Nah jadi caranya seperti ini kita pilih ke IP seperti ini Atau kalian juga bisa pilih ke salah satu saja Jadi seperti ini mungkin 1, 2, atau 3 Jadi tinggal selera kalian saja mau menambahkan berapa IP kamera yang akan kalian tambahkan Untuk contoh kali ini saya akan merubah jadi IP semua ya Dari analog saya ubah ke IP semua Lalu kita simpan terlebih dahulu Apply Nah nanti jika kalian menyimpan atau kalian klik simpan ini Nanti di VR akan mulai ulang terlebih dahulu Jadi akan mati lalu akan menyala kembali Oke jadi kita simpan saja seperti ini Nah di sini juga sudah ada peringatannya saja Oke seperti ini ya Kita tunggu saja sampai DVR nya hidup kembali Jadi sebelum DVR nya ini siap kita tambahkan IP kameranya Sebelum kalian menambahkan ke DVR ataupun NVR seperti ini Kalian setting terlebih dahulu CCTV nya ya Karena di sini saya akan menambahkan CCTV S-Vis Jadi saya sudah setting terlebih dahulu ke aplikasi S-Vis Jadi intinya kamera CCTV sudah tersetting atau sudah terhubung dengan internet di jaringan yang sama dengan DVR ataupun NVR nya ya Oke kita tunggu sebentar biar DVR ataupun NVR nya hidup kembali Nah di sini sudah mulai hidup kembali Kita tunggu saja sampai DVR nya siap ya Jadi di sini itu saya akan menambahkan IP kamera SV sama IP kamera Yosi CCTV ya Oke ini sudah siap ya Jadi kita langsung saja klik menu Seperti tadi ya Nah di sini jika kalian menggunakan pola silahkan masukkan pola kalian Kalau kalian menggunakan password silahkan gunakan password kalian ya Oke jadi seperti ini Lalu kita pergi ke pengaturan seperti tadi Kita langsung ke menu kamera seperti tadi ya Seperti ini Dan jika sudah seperti ini kita pilih ke kamera Jadi di sini ada analog dan di bawahnya ada kamera Kita pilih ke kamera Oke jadi yang terdeteksi sudah ada 2 CCTV Karena memang saya sudah setting di jaringan atau di router yang sama Itu ada 2 CCTV SV dan Yosi CCTV Nah yang di bagian atas ini adalah CCTV SV C6N ya Di sini sudah ada tulisannya C6N Dan yang di bawah ini adalah CCTV Yosi kamera Oke jadi saya akan menambahkan terlebih dahulu Untuk CCTV SV C6N ya Di sini kita klik saja dan kita tambahkan di sini ADD device nya Nah ketika sudah tertambahkan seperti ini Kalian langsung edit passwordnya Jadi ini fungsinya biar CCTV ini bisa kita pantau ya Jadi kalau kita belum memasukkan password dari CCTV SV yang kita tambahkan ini Kita tidak akan bisa melihat gambarnya Atau kita tidak akan bisa menambahkan Atau kita tidak akan bisa menambahkan CCTV ini Nah jadi seperti ini ya tampilannya Kalau kita belum memasukkan passwordnya Oke jadi kita kembali ke menu lagi Ke menu yang tadi ya Ke menu kamera Nah di sini kita edit terlebih dahulu passwordnya Oke jadi kita langsung ubah saja passwordnya Di menu ini kita pilih ke kamera password Nah di sini masukkan password kalian Biasanya kalau belum diganti passwordnya Itu biasanya ada di belakang CCTV nya Atau di bawah CCTV ya Yang terdiri dari huruf besar dan angka Biasanya kalau SV ya Jadi kalian bisa lihat terlebih dahulu Di bawah CCTV itu ada label barcode nya Dan ada kata sandi ataupun passwordnya Nah karena di sini sudah saya rubah Jadi saya akan masukkan kata sandi saya Oke sebentar saya masukkan kata sandinya Oke jika kalian sudah merasa benar Masukkan password kalian bisa klik enter saja Atau klik ok saja Klik seperti ini Dan tunggu sebentar dan di sini sudah tercentang hijau ya Seperti ini Lalu kita bisa membukanya Bukanya lewat di sini yang ada Logonya video ini ya Nah di sini sudah bisa kita lihat ya Atau kita sudah berhasil menambahkan CCTV Oke kita langsung lanjut ke Menambahkan CCTV yang kedua Di sini saya menggunakan Yang kedua ini adalah CCTV Yosi kamera ya Nah jadi di sini berbeda CCTV Namun kita jadikan satu di Hilux ya Hilux Higvision ya Oke lalu kita tambahkan saja Seperti tadi langkahnya Kita centang dan kita Tambahkan seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kita langsung saja edit seperti tadi Lalu kita lihat ke menu awal Jadi ke menu live view nya Akan seperti ini teman-teman ya Jadi di sini tidak ada gambarnya Nah seperti ini Tidak ada gambarnya sama sekali Nah seperti ini ya Oke jadi kita langsung saja Edit password nya Kita masuk ke menu dan ke kamera Lalu ke kamera IP Nah seperti ini Jadi ini tetap ada tanda Peng atau tanda Silang atau tanda salah ini ya Oke lalu kita edit saja langsung Di sini kita masukkan di kamera password Kita tidak usah mengganti-ganti Yang di atas ini ya Jadi kita tinggal Mengganti password nya saja Nah di sini kalian juga bisa Menyesuaikan password Yang sudah kalian tetapkan ya Di CCTV nya Di sini saya sudah mengganti password nya Jadi biar lebih aman Dan juga biar lebih mudah Kita ingat-ingat Oke ketika sudah kita masukkan password nya Kita tekan oke saja Lalu kita tinggal tunggu sebentar Apakah kamera akan Berubah atau Nah di sini sudah berubah ya Jadi sudah tercentang Hijau semua Jadi sudah bisa kita lihat Kita play Sebenarnya agak lemot ya Nah di sini sudah bisa ya Nah jadi seperti ini Oke kita kembali ke menu awal Nah jadi seperti ini caranya ya Sangat mudah sekali Namun perlu saya ingatkan sekali lagi Sebelum kalian menambahkan CCTV ini Ke DVR maupun NVR Hilux ataupun yang lain Itu kalian harus setting terlebih dahulu CCTV ini ke aplikasinya masing-masingnya Jadi di sini SPS kita setting dulu ke SPS Dan di sini YOSI kita setting ke YOSI terlebih dahulu Jika sudah tersetting Lalu kita baru bisa menambahkan Kamera IP ini ke NVR ataupun DVR Hilux ataupun DVR yang lainnya Nah jadi seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada salah kata saya mohon maaf Jumpa kembali di video saya selanjutnya Terima kasih Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih